Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin, tampak tertawa saat ditanya perihal wacana duet Prabowo-Subianto dan Airlangga Hartarto di Pilpres 2024. Caimin pun menegaskan bahwa duet Prabowo-Airlangga tidak pernah masuk ke dalam pembahasan. Hal ini ia sampaikan setelah melakukan pertemuan antara PKB dan Gerindra, di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat, 28 April 2023. Ciri-cirinya Pak, ciri-ciri Cawapres Pak. Tidak masuk pembahasan. Cahimin lantas meminta semua pihak untuk bersabar menunggu siapa sosok Cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Cahimin sendiri tampak bersikeras untuk menjadi Cawapres Prabowo. Terlebih, Gerindra juga telah membentuk koalisi bersama PKB yang bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun sempat menyampaikan penilaiannya terkait sosok Caimin sebagai salah satu bakal Cawapresnya. Kalian kan bisa lihat dari body language. Pokoknya mantap. Pokoknya kita, kita tadi, coba Anda perhatikan. Kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Sudah, itu. Jadi, kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat. Dan, kita tidak mau terlalu banyak lompat sini, lompat sana lah kira-kira. Sebelumnya, wacana memasangkan Prabowo dengan air langga ini muncul dari Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Di akun media sosialnya, Yakut mengunggah foto saat air langga bertemu dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Yakut pun menganggap jika wacana itu terjadi, akan berdampak baik bagi demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!